Intro Beijing Language and Culture Institute at Mangga Dua Square Intro Beijing Language and Culture Institute at Mangga Dua Square Intro Apa kabar pemirsa? Episode Backpacker kali ini berada di Ningpo, Republik Rakyat China Intro Ningpo, meskipun terdengar singkat, nama dari kota yang permanen yang masuk ke dalam provinsi Sichang ini memiliki arti yang unik Kata Ning memiliki arti tenang dan kata Po memiliki arti gelombang Ya, secara harfiah Ningpo adalah gelombang yang tenang Tentu saja karena Ningpo merupakan sebuah kota pelabuhan Kota yang juga dikenal dengan sebutan White Guiles merupakan salah satu kota tertua di China Sejak 2000 tahun yang lalu, Ningpo sudah terkenal sebagai kota perdagangan di jalur sutra Kota yang terletak di tengah garis pantai daratan China dan bagian selatan delta sungai yang seingat Memiliki luas lebih dari 9.300 km persegi Yang mencakup 6 distrik, 3 tingkat kabupaten kota, dan 2 kabupaten Intro Ningpo merupakan satu dari lima pelabuhan terbesar di China Yang dibuka setelah perjanjian Nenjing Pasca kekalahan Tiongkok dalam perang candu pertama melawan Inggris Letaknya yang strategis menjadikan Ningpo sebagai kota yang sangat menikmati kemajuan ekonomi di China Sampai-sampai ada pepatah China lama yang berbunyi Di mana ada pasar, pasti ada pedagang Ningpo Intro Untuk wisatawan yang mau berlibur ke Ningpo, gak perlu khawatir tentang penginapan Di sini paling gampang mencari penginapan Misalnya di sekitar lingkungan kampus yang ada di Ningpo Nah, pertama masuk nih, saya langsung melihat minimarket nih Di sebelah kiri pintu masuk Sepertinya isinya lumayan lengkap ya Kita lihat yang sebelah sana ada apa Intro Sekarang kita ke atas Karena saya dapat kamar di lantai dua Intro Harga penginapan yang ada di sekitar kampus ini sangat terjangkau Selain itu, fasilitasnya gak kalah lengkap sama Hotel Bintang 5 Nah, ini dia nih kamar kos-kosan saya Tiga untuk pasang umum, dua pasang umum Tiga untuk pasang umum Tidak untuk pasang umum Tidak untuk pasang umum Tidak untuk pasang umum Tidak untuk pasang umum Oh, tapi di sini sebelumnya ada Lama hari Tidak terlalu besar Tidak terlalu besar Gak bisa menyimpan baju terlalu banyak Untuk harga kamar yang saya sewa ini Permalamnya hanya sekitar 200 yuan atau 300 ribu rupiah Harga ini terbilang murah jika dilihat dari fasilitas yang tersedia Beijing Language and Culture Institute at Mangga Dua Square Beijing Language and Culture Institute at Mangga Dua Square Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe